Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Gimana kabar teman-teman hari ini Semoga teman-teman semua sehat Baik-baik saja ya Kalau kemarin aku abis kurang enak badan gitu ya Abis sakit Tapi Alhamdulillah bisa beraktifitas lagi Karena menjelang Ramadan Menyambut bulan Ramadan gitu ya Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Ramadan Insyaallah ya Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Dan makanya aku semangat nih Untuk bersih-bersih rumah Karena kemarin kan gak sempat banget Untuk bersihin rumah karena lagi sakit Jadi sekarang nih semangat banget nih Aku lagi bersihin air cooler Kemudian nanti aku juga bakalan bersihin ruangan lain Dan juga kipas angin Yang bener-bener udah kotor banget Udah lama banget nih gak aku bersihin Karena lagi rajin dan insyaallah lagi sehat nih ya Mudah-mudahan badan juga gak drop Aku pengen semangat aja nih untuk bersih-bersih Buat teman-teman mungkin udah ya dari kemarin bersih-bersihnya Tapi kalau misalnya aku Karena memang baru kesempatan untuk bersih-bersih hari ini Yaudah lakuin selagi bisa Aku bener-bener bersihin air coolernya itu sebisa aku aja Karena aku juga gak tau gimana cara bersihnya Ataukah disemprot pake air Atau kayak gimana gitu Cuman aku sikat-sikat aja Terus aku lap-lap Itu juga masih keliatan ya Gak terlalu bersih Tapi ya yang terpenting Hilangin dulu debunya Lumayan gak terlalu banyak gitu ya Karena memang susah banget sih dibersihin ya Aku gak tau caranya kayak gimana Atau bisa ya Misalnya kayak servis AC gitu ya Tukang yang servis AC Mungkin bisa juga kali ya Kalau misalnya suami aku juga gak terlalu bisa banget Untuk bersihin air cooler Jadi ini sebisanya aku aja Karena memang udah lama juga Gak dibersihin Makanya harus dibersihin Karena kalau gak kayak gitu Ya nanti anginnya juga gak enak banget Kalau misalnya dihirupnya Pokoknya aku tuh memang suka banget Bersih-bersih rumah gitu ya Bersih-bersih perabotan Itu memang hobi aku gitu Jadi kalau misalnya Kadang suami sih rewel banget Ngapain sih bersih-bersih Biar aku aja gitu Cuman aku memang kayak gitu sih orangnya Seneng banget bersih-bersih Dan ini juga sebis aku pokoknya Kalau kayak kemarin Beberapa hari aku bener-bener gak sempet banget Untuk bersihin Karena aku lagi kurang enak badan Aku juga gak maksain Tapi kalau misalnya lagi kayak gini nih Badan aku udah mulai anak Yaudah aku lakuin Apa yang aku mau Kadang ya kayak gitu sih Aku memang sukanya bersih-bersih Jadi malum banget Kalau misalnya konten aku Balik lagi bersih-bersih lagi Bersih-bersih lagi Karena memang itu dia hobi aku Kalau misalnya masak itu Dividoin agak terburu-buru gitu ya Kadang aku juga gak sempet banget videoin Jadi kalau misalnya setiap hari Kalau misalnya aku sempet videoin Dan memang waktunya luang Pasti aku videoin Meskipun masakan aku juga itu-itu aja Nah ngomong-ngomong tentang makanan Masakan gitu ya Sebentar lagi Ramadan Pasti teman-teman juga sudah banyak Yang mempersiapkan Masak apa Untuk menu buka puasa Untuk menu sahur Nah kalau misalnya Aku belum gak pikiran Sama sekali nih teman-teman Kiranya aku mau masak apa Untuk sahur Ataupun buka puasa Tapi aku lagi mikir-mikir banget sih Dan pasti kalau misalnya Untuk makanan dan masakan Aku selalu diskusikan dulu Sama suami Biar nanti enak sahurnya Biar puasanya juga lancar Apapun sih sebenarnya makanannya gitu ya Terpenting adalah niat Dan juga Keikhlasan kita Untuk menjalankan ibadah puasa Kalau aku sih pribadi Gak terlalu neko-neko Untuk makanan apapun Insya Allah Aku bisa menerima Kayak gitu ya Kalau misalnya berbau-bau amis Itu aku gak suka Tapi kalau misalnya Untuk sayuran Atau Daging-daging Atau ikan yang gak terlalu amis Aku masih bisa makan Kayak gitu Yang terpenting adalah Semoga ibadah kita semua Nanti lancar ya teman-teman Semuanya bisa dilakukan dengan baik Dan semoga teman-teman juga Sehat selalu Semangat puasanya nanti Nah untuk daerah teman-teman Apakah sudah melaksanakan Tarawe dan juga puasa Kalau misalnya aku ikutin pemerintah ya teman-teman Nah kali ini Aku masih lanjut Untuk bersihin Kipas angin Ini aku naik ke bangku Karena memang tinggi banget Jadi aku harus naik Dan ini aku bersihkan Sebisa aku Karena aku gak bisa nyopotnya Jadi udah Aku bersihinnya berdiri aja Aku bersihinnya sebisa aku Kalian bisa lihat sendiri Teman-teman Debunya memang banyak banget Ini aku sikat-sikat aja Supaya cepat bersih Karena kalau misalnya Gak kayak gitu ya Gak disikat Itu bakalan susah banget sih Untuk dibersihin ya Gimana nih Aktivitas apa aja Yang sudah teman-teman Lakukan hari ini Semoga teman-teman Sehat Selalu semangat Menjelkan aktivitas Sebagai seorang yang berumah tangga Aku pun begitu teman-teman Aku menikmati sekali prosesnya Aku menikmati sekali Menjadi seorang yang berumah tangga Karena memang pekerjaan Sehari-hari ya Kalau misalnya gak bersih-bersih rumah Masak Ya seperti ini ya Pokoknya nikmatin aja deh Dan yang pastinya Selalu bersyukur Insya Allah Di bulan Ramadan juga Harus tetap semangat Harus tetap Apa ya Menjaga kesehatan juga sih Yang terpenting adalah Jangan males-malesan Kita tetap harus Menjalankan aktivitas Seperti biasanya Meskipun ya Pasti rasa haus Lampar itu pasti ada ya Tapi ya Balik lagi Bismillah Jalanin aja pelan-pelan Gak usah terlalu Ngeloyo banget gitu ya Yang terpenting adalah Badan harus tetap sehat Dan puasanya harus Nomor utama Kemudian juga Ditambah lagi mungkin ya Kayak misalnya ngaji Terus ditambah juga Ibadahnya Kalau misalnya aku Sudah berusaha sekali Untuk menjalankan itu Setelah menghamil ini Insya Allah Mudah-mudahan Apapun yang aku kerjakan Yang terpenting adalah Kita harus ikhlasi Melakukannya Dan niat karena Allah Sebelum aku melanjut Alifras lainnya Ini anak aku udah laper ya Karena memang sudah Jam makan siang juga Jadi hanya aku suapin dulu Makannya Baca buku boleh Baca buku boleh Baca buku semua Dinatang-dinatang Ada apa aja Ini apa Apa Ih bukan Mana yang ini Kewa Oh kecewa Ini Malah berapa Oh malah berapa Ini apa nih Apu-kupu Kupu-kupu Kupu-kupu Wah yang suka gigit-gitra Kemarin yang gigit-gitra Apanya Gigit-gigit sama Nih nyamuk Kepik Oh belum pernah lihat tuh Dinatangnya Dan karena sudah waktunya zuhur Aku mau sholat dulu Tapi aku bersihkan dulu Sisa-sisa debu-debu Atau kotoran Yang tadi aku habis bersihin Kayak pasangin itu ya Jadi ini aku sapu-sapu dulu Sebelum aku melaksanakan sholat Dan sebelum itu juga aku lanjut Untuk pasang bagian kipas angin Yang sudah aku bersihkan tadi ya Dan setelah selesai sholat Aku lanjut untuk bersihkan kamar tidurnya Pastinya setiap hari selalu berantakan Jadi harus selalu dibersihkan Dan juga dirapikan Dan kebetulan juga aku sudah ganti spraynya Kalau misalnya teman-teman lihat spray aku itu lagi Itu lagi Karena memang adanya itu ya teman-teman Dan jangan bosen juga ya Lihat kamar aku yang super kecil dan mungil ini Jangan salvok juga sama sarung bantalnya Karena memang sarung bantel yang kemarin nih Spray yang kemarin masih aku pakai Dan ini memang bukan pasangannya Tapi menurut aku Kalau misalnya masih bersih Masih aku gunakan Dan berhubung lagi males juga Makanya aku gak ganti Ada yang sama gak kayak aku? Alhamdulillah kamar sudah aku rapihkan Kali ini aku mau lanjut nih Untuk sapu-sapu area ruang tamu Nanti aku juga bakalan sapu kamar aku Dan aku pel Masih ditemenin sama Gifran Sama anak aku Karena memang sama dia aja nih Kalau misalnya di rumah Jadi dia selalu ikutin aku Kalau misalnya aku lagi berkegiatan kayak gini Ruangan ini selalu kotor Karena memang Gifran itu mainnya ya disini Kalau misalnya ruangan-ruangan lain sih Gak terlalu kotor ya Apalagi kalau misalnya ruang sholat Tapi nih Kalau misalnya gak dibersihin Yaitu dia Bakalan numpuk debuhnya Dan pastinya diinjek itu Lantainya gak bakalan enak banget Makanya harus sering disapu Dan juga dipel Setiap hari pasti Kalau misalnya main ya disini Terus kalau misalnya ngumpul juga disini Selain di kamar gitu ya Nah kalau misalnya setiap hari nih Disini Dan temen-temen juga lihat Kondisi ruangan aku yang seperti ini lagi Jangan pernah bosan ya Karena memang rumah kita juga mini sekali Dan barang-barangnya itu lagi Tapi aku selalu seneng banget Kalau misalnya bersihin ruang tamu ini Karena itu dia Kalau misalnya dari luar tuh kelihatan banget Dan kalau misalnya ada tamu Ataupun orang yang berkunjung ke rumah gitu ya Kayak misalnya senang saudara Atau orang tua misalnya Dan kalau misalnya nginep nih Tidurnya pasti di ruang tamu Seperti yang sudah aku pernah kasih lihat juga Di video-video sebelumnya Itu kalau misalnya ada yang nginep disini Biasanya kan gelaran gitu ya Kasurnya ditaruh di ruang tamu Ya dengan kondisi seadanya Memang ada yang seperti itu Karena memang ruangannya juga gak ada lagi Dan seperti yang temen-temen lihat tadi ya Kalau misalnya ruang tamu aku itu Memang lagi kosong banget Gak ada sofa bed Yang biasanya ada disitu gitu ya Karena memang sofa bednya Lagi aku gunakan Untuk kamar belakang Chill lah Kamar belakang gitu ya Kamar baru Kamar mungil Kamar buatan aku Yang disekat itu Jadi long aja ruang tamunya Gak ada sofa bed sama sekali Cuma ada bangku-bangku kecil Dan mungkin kelihatan lebih luas sekali ya Tapi insya Allah Nanti kalau misalnya sudah beli Bednya lagi Atau kasurnya lagi Untuk kamar belakang Nanti aku bakalan pindahin Sofa bednya kesini lagi Mudah-mudahan ada rezeki Nanti kalau misalnya beli sofa baru gitu ya Aku pengen banget sih beli sofa Masya Allah Mudah-mudahan ya Kalau misalnya diizinkan Ada rezekinya Kita gak tau ya Rezeki kan bisa datang dari mana aja Yang terpenting adalah Harus selalu bersyukur Dan yang pasti menikmati semua prosesnya Dan tetap harus dijaga kebersihan Dimanapun ruangan manapun Nah segitu aja teman-teman Untuk kegiatan aku hari ini Karena badan aku tiba-tiba Udah gak enak banget nih rasanya Karena aku juga baru sakit kemarin Dan ini aku paksain untuk bersih-bersih Karena aku seneng banget Sebentar lagi puasa Sebentar lagi Ramadan Aduh kangen banget sama suasana Ramadan Semoga Ramadan ini lancar semua ya teman-teman Terima kasih sudah tonton videoku dari Allah sampai akhir Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh